Oke hari ini ada Honda Beat saya mau mencoba mengasih info pada teman-teman semua semoga infonya bermanfaat trik memendekin sopeker depan baik itu montormatic ataupun montor bebek ya tapi ini kita mau pendekin akan tetapi bautnya ini dua masih tetap pakai dua baut kalau kebanyakan montor-montor teman-teman kalau misalnya dipendekin pasti bautnya cuma satu saja kalau nggak percaya siapa coba yang montornya dipendekin depannya silahkan cek bautnya pasti cuma satu kali ini saya mau berbagi tips cara mengatasi ini bisa nongol ke atas jadi asnya ini bisa nongol ke atas tapi bautnya tetap pakai dua buah baut jadi kanan kiri tetap ada empat baut ya jadi kelihatan standar langkah awal tentu saja kita lepas banyak dulu kemudian kita lepas ini ya ininya kita lepas kemudian kita lepas juga jadi simak terus oke baut sudah saya kendorkan ketika baut atas ini terpasang baut standar ini terpasang seperti ini maka asok beker ini tidak akan bisa naik karena dipagol di apa ya namanya ditahan oleh baut ini 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 baut berfungsi dua buah pertama untuk mencengin ini dan yang kedua adalah untuk menahan as ini biar nggak naik ya kayak gini ini saya dorong nggak bakal nggak bakal bisa naik sebentar ini saya tentang nah ini mau didorong sekuat tenaga nggak bakal bisa naik karena ini tertahan kecuali ini saya lepas maka ini bisa naik tuh ya dan ketika ini sudah naik dan ini nggak ada bautnya ini dipasang nggak bakal bisa tuh ya nggak bakal bisa masuk kalaupun masuk pasti rusak sininya enam bentur sini nah ketika kalau ini posisi standar ini posisi standar lah baut ini itu kerjana disini seperti ini jadi kewakan ini kewakan ini adalah tempat untuk baut kayak ginilah jadi nek baut akan seperti ini terus nah kayak gini oke cok baut akan begini baut bodi bautnya ini akan pasti kewakan ini sehingga menyebabkan asnya itu tertahan dan nggak bisa naik dan kalaupun ini sudah naik ini akan dimasukkan pastinya bakal bisa karena bentur ini karena ini kan enggak ada kewakan kayak gini kecuali di sini dikasih kewak lagi baru nanti bisa dipaskan di sini tapi kan akan merusak si asnya ini nah sangat sayang sekali kalau harus ini dirusak jadi kali ini saya mau berbagi tips secara pasang dua buah-buah baut ini tanpa ini dibikin kuakan lagi jadi kamu bebas mau naikkan seberapapun mau tinggi segini segini atau segini kamu bebas dengan trik yang nanti akan saya kasih tahu ya nih saya masukkan nggak bakal bisa masuk karena kebentuk disini nggak percaya Mari kita tengok ketika posisi ini naik maka nah tuh asnya akan nongol jadi disana itu asnya nongol tuh kelihatan enggak sebentar saya kasih puter-puter biar lebih kelihatan enggak nah tuh mungkin kurang geser Hai situ adalah as tuh nih asnya saya dorong tuh asnya itu sudah nongol sehingga dia nggak bakal bisa masuk bautnya kecuali ketika ini kita turunkan nah goaknya itu cowokan cowokan ini kita paskan disana Hai nah dengan posisi seperti ini cowokan akan pas berada di as berada di lubang sana sehingga baut bisa masuk dengan luasa nah tuh ini tinggal diputar aja ngedrat nih saya puter tuh udah ngedrat nih ini ya karena disana cowokan maka ini bisa masuk dan as nggak bakal bisa naik ketika posisi seperti ini as nggak bakal bisa naik karena cowokan sudah tertahan nah untuk ini bisa dinaikkan dengan dengan dua buah baut ini maka kita membutuhkan ini digerenda sedikit bagian sini ke sini sekitar satu senti lah seperti ini di sini ya ini digerenda sedikit tadi saya sudah gerenda ini dia hasilnya ini saya gerenda seperti ini cara gerendanya seperti ini saya xD nah kemudian ini kita masukkan terlebih dahulu posisi ini standar atau mungkin bisa dilepas dulu atau standar gak apa-apa bebas nah ini kita masukkan sampai hampir mentok ya gak apa-apa yang penting nanti bisa kita nah seperti ini jangan terlalu mentok ini sudah masuk karena bautnya tadi digerenda karena baut sininya digerenda ini akan berada di seperti ini jadi efeknya akan sama ketika ini di goakin ketika ini dibikin goak maka efeknya akan sama jadi kayak gini mepet ya ini sudah masuk ya sekarang kita coba dorong ke atas apakah asnya bisa naik ke atas nah tuh dengan dua baut ini as sudah bisa naik ke atas nah dengan demikian ketika kamu mau dipakai di jalan rusak dengan kondisi cepet kayak gini tapi kan tetap aman karena baut dua ini terpasang jadi gak ada kemungkinan untuk asnya enuh rejok segitiganya ini bengkok itu sangat kecil karena dipegangi oleh dua baut dan kuat-kuatan ini bisa dikencangkan nanti bautnya patah bro enggak bro ini kalau kalau baut original di gerenta kacadik itu tadi tetap kuat kalau bautnya original ini ya dengan ini dua buah baut terpasang dua buah baut terpasang tetapi ini bisa naik nah kan coba di tengok motor teman-teman yang dibikin caper kemungkinan saya tebak ini naik tapi bautnya cuma satu yang ini saja yang ini pasti dilepas coba di cek ya di cek dulu kalau benar dilepas silahkan komen kalau gak dilepas mungkin yang yang garap orangnya pinter tapi saya prediksi 80% pasti bautnya dilepas yang dibasang cuma ini satu ya dengan kondisi pir segini atau sobeker pendeknya segini maka dibutuhkan olinya ditambahin biar sil ini olinya wajib ditambahin kalau posisi sobeker pendek kayak gini biar sil ini gak mentok kesini nah untuk nambahinnya silahkan mungkin kalau saya biasanya posisi ini dinaikkan set dikasih full jadi ini dibuka ini dibuka kemudian ini dinaikkan maka pirnya akan nongol lah itu kemudian saya isi full kalau sudah full baru ditarik lagi sampai ke bawah sampai pirnya masuk nah kemudian saya tutup biasanya kayak gitu ini ya ini strik yang sangat berguna dan saya yakin ini akan sangat kuat sekali karena dua ke bawah baut oke dan ketika ini sudah terpasang ini sudah naik ini sudah naik ini sudah terpasang maka baut ini gak bakal bisa dikeluarkan kalau mau dikeluarkan ini harus dilepas dulu kenapa karena disini gak ada cowaknya karena disini gak ada cowaknya sedangkan bautnya yang digerenda cuma disini jadi ketikan kayak gini as posisinya seperti ini jadi sudah pas disini bisa kencang tapi kemudian ketika mau kita lepaskan kesini keluarnya maka gak bisa karena disini lebih gede disini lebih gede dari yang sini sedangkan as posisinya seperti ini kalau mau dilepas sekarang sebenarnya gak bakal bisa jadi kalau mau lepas baut ini ini asnya harus dilepas dulu baru ini bisa keluar makanya ketika ini dipasang ini masuk dulu baru asnya dipasang mudeng dengan seperti ini akan ceper ya kita coba pasang sebelahnya lagi nanti kita lihat cepernya seberapa mungkin buat anak muda teman-teman mesti suka yang ceper-ceper ini saya lepas saya masukkan yang sudah di gerinder ini di di congkel sedikit biar asnya bisa dinaikan antara kanan dan kiri disamakan ya untuk cara nyamainnya bisa jangan cara diukur diukur disininya pakai penggaris kalau gak ada penggaris bisa gunakan serodanya kita masukkan disini disamakan antara kanan dan kiri kalau sudah masuk berarti sudah sama nah ini kan gak masuk yang ini kurang naik kita naikkan lagi sampai benar-benar bisa masuk nah ini sudah masuk berarti sudah rata ya pastikan ini bisa dibuter-puter dan keluarkan lagi masuknya apa enak masuknya entek nah masuknya entek berarti sudah lurus bautnya pakai 4 baut 1 2 3 4 dan ceper lebih ceper oke ini saya mau kencangan dulu kemudian nanti saya coba pasang ban seperti apa penampakannya sehingga ya ya selamat menikmati perhatikan lebih pendek ya dan nongol bautnya dua bautnya gak kelihatan bautnya dua dan ini nongol saya sebenarnya bikin video ini kepengen bikin video dari kemarin kemarin kan saya sempat posting yang asnya di koak saat itulah saya kepengen bikin video tapi saya gak enak dan gak sempat juga jadi baru saya buatkan video kali ini ya jadi jangan dirusak goak anu asnya lah soalnya ini kan mahal kalau beli itu harus sekitar 150 yang ori cuma satu kalau beli dua ya otomatis 300 ya jadi sangat sayang sekali kalau harus dibikin goak lagi disini atau mungkin disini biar lebih cepir lagi saya sangat tidak merekomendasikan kayak gitu kalau saya mainnya di bautnya saja biar gak merusak walaupun mau dipendekin lagi pun bautnya masih bisa dipakai karena kan di dalam posisinya dan gak kelihatan ya saya menganjurkan dengan cara seperti ini saja jangan digoak-koak karena bisa merusak ya dan ini hanya untuk contoh jadi olinya tidak saya tambahin nah ini mau terkestandarin lagi ini hanya sebagai contoh teman-teman saja oke sudah mahrib ya saya mau standarin lagi karena ini hanya contoh terima kasih sampai jumpa di video berikutnya nah begitu ya cara aman cara gak merusak dan yang pastinya jitu semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal selamat menonton